Nama Bek Naturalisasi Indonesia Jordi Amat bergema dalam laga kontra Kamboja pada Jumat 23 Desember 2022. Dalam duel yang tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Jordi Amat memang tampil memukau di laga tersebut. Terbukti, pemain milik Johor Darul Takzim itu dipercaya menjadi starter dan tampil penuh oleh pelatih Sinteyong. Jordi Amat pun menyadari jika namanya dieluh-elukan oleh para penonton yang hadir di stadion. Menurutnya, hal itu sangat baik untuk meningkatkan motivasi atau daya juang di lapangan hijau. Bicara soal laga tersebut, Jordi mengaku senang bisa meraih 3 poin meski timnya banyak kehilangan peluang. Kemenangan ini juga menjadi debut Manis Jordi bersama Timnas Indonesia dan juga di ajang Piala AFF. Dengan hasil kali ini, Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dengan torehan 3 poin dari satu pertandingan yang telah dijalankan. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Kuala Lumpur, markas dari Brunei Darussalam pada Senin 26 Desember 2022. Sementara, Timnas Kamboja merosot ke peringkat keempat kelas semen sementara. Pasukan angkor julukan Timnas Kamboja membukukan 3 poin. Hasil dari dua pertandingan yang dijalankan. Pada pertandingan selanjutnya, Kamboja akan menjalani laga ketiga fase grup dengan menghadapi Brunei Darussalam pada Kamis 29 Desember 2022. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!